ini berhubungan dengan keamanan membuat kita terlihat lebih keren ketika bersepeda Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan berbagi tips atau lebih tepatnya sharing pengalaman tentang perlengkapan yang perlu disiapkan dan dibawa ketika teman-teman bersepeda dimana perlengkapan ini yang nantinya dapat digunakan untuk meminimalisir atau mengurangi masalah-masalah yang mungkin saja timbul ketika teman-teman bersepeda dan sekitar informasi biasanya sebagian besar dari perlengkapan yang saya bawa itu saya taruh di tas saya yang ini atau di saddlebag saya oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya saja perlengkapan yang pertama adalah helm jadi menurut saya helm ini merupakan perlengkapan yang sangat penting atau perlengkapan utama yang perlu dipersiapkan ketika kita bersepeda karena ini berhubungan dengan keamanan ketika kita bersepeda dan biasanya ini menurut pengalaman saya pribadi kemudian apa yang saya lihat dari teman-teman saya yang baru memulai hobby boys biasanya banyak dari mereka yang suka mengabaikan alat atau perlengkapan keamanan ini karena biasanya boys yang pemula itu boysnya paling sekedar keliling kompleks atau dengan jarak yang tidak begitu jauh jadi mereka suka menganggap kalau helm ini tidak perlu karena mereka hanya boys keliling kompleks tapi menurut saya itu merupakan sebuah anggapan yang keliru karena tidak peduli seberapa jauh atau dekat seberapa lama atau sebentar kita bersepeda hal buruk atau kecelakaan bisa saja terjadi jadi langkah baiknya kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya sebagai persiapan seandainya hal buruk terjadi sehingga kita lebih terproteksi atau lebih terlindungi kalau misalnya terjadi sesuatu seperti kecelakaan dan sepeda kita rusak okelah masih bisa diperbaiki masih bisa dicarikan spare partnya tapi kalau misalnya kepala kita yang rusak mau cari spare part di mana? susah kan? jadi selalu pakai helm perlengkapan berikutnya adalah sarung tangan perlengkapan ini masih berhubungan dengan keamanan kita bersepeda karena fungsi dari sarung tangan ini adalah melindungi tangan kita ketika menggengam hand grip kemudian meredam getaran yang terjadi ketika kita bersepeda karena biasanya setiap sarung tangan itu dilengkapi dengan bantalan atau busa atau gel yang fungsinya itu adalah meredam getaran sehingga tangan kita tidak terasa sakit ketika bersepeda berikutnya fungsi dari sarung tangan ini adalah melindungi tangan kita ketika terjadi kecelakaan jadi misalnya ketika kita mengalami kecelakaan kemudian tangan kita mengalami gesekan sarung tangan inilah yang melindungi tangan kita sehingga dampak dari gesekan itu atau luka bisa diminimalisir kemudian terakhir fungsi dari sarung tangan ini adalah membuat kita terlihat lebih keren ketika bersepeda oke berikutnya ada kunci L atau LN key jadi ini adalah kunci yang wajib teman-teman bawa ketika bersepeda ya sekedar mengencangkan baut yang kendor memasang kering yang lepas ini akan sangat membantu kemudian kalau misalnya teman-teman ingin membeli kunci L usahakan membeli kunci L yang dilengkapi dengan alat pemutus rantai itu sangat mudah ditemui di toko online dan harganya pun sudah sangat terjangkau mungkin di kisah harga Rp50.000 sampai Rp150.000 teman-teman sudah bisa mendapatkan kunci L yang dilengkapi dengan pemutus rantai karena biasanya itu merupakan hal yang sangat umum ditemui merupakan masalah yang sangat sering ditemui ketika bersepeda yaitu rantai putus jadi bersiapkan semua penengkapannya oke berikutnya saya punya perlengkapan yang bisa dikatakan merupakan satu paket yaitu spare ban dalam kemudian ada pencongkel ban kemudian ada pompa mini jadi seperti teman-teman sudah ketahui kita bisa mengalami bocor ban dimana saja dan bisa teman-teman bayangkan ketika kita goes dan berada di wilayah yang jauh dari pemukiman kemudian terjadi bocor ban dan tidak membawa semua alat ini bisa dikatakan kan jadi saya membawa perlengkapan ini oke berikutnya ada P3K atau First Aid Kit jadi ini adalah perlengkapan yang wajib dibawa yang isinya itu adalah alat pertolongan pertama pada kecelakaan yang sederhana jadi ini isinya ada plaster atau Hansa Plus obat merah, antiseptik, ada gunting, ada perban, kemudian ada juga balsam jadi ini akan sangat berguna ketika terjadi sesuatu seperti kecelakaan berikutnya ada bidon atau botol minum jadi ketika kita bersepeda atau menurut saya setiap pergiatan olahraga apapun kita wajib membawa minum karena ketika olahraga tubuh kita mengeluarkan cairan dan sudah pasti memerlukan asupan cairan yang banyak pula sehingga kita tidak mengalami dehidrasi dan kalau misalnya teman-teman mempunyai budget yang sedikit lebih teman-teman bisa membeli water blader atau kantong khusus yang bisa dipakai untuk membawa air yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam tas yang kita pakai untuk goes jadi itu untuk teman-teman yang punya budget lebih tapi kalau misalnya teman-teman yang punya budget pas-pasan bisa membeli water blader yang sejenis ini jadi dengan harga kurang lebih 25 atau 30 ribu rupiah sudah bisa memiliki bidon yang seperti ini sebenarnya bisa saja sih teman-teman beli air mineral kemasan di warung tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memakai bidon yang dapat digunakan berkali-kali seperti ini ya sekedar ikut berperan untuk mengurangi sepah plastik demi bumi kita tercinta ini berikutnya ada lampu jadi ini lampu depan belakang kalau misalnya teman-teman kemalaman ketika goes jarak jauh atau mulai goesnya sudah agak sore atau mungkin goesnya pagi-pagi jadi suasananya masih agak gelap ini akan sangat membantu berikutnya ada mantel atau jas hujan sederhana terutama ketika mesin hujan seperti sekarang ini sangat penting karena ini akan sangat membantu ketika teman-teman bersepeda kemudian turun hujan ini akan membantu ya sekedar mengurangi dampak dari hujan itu sekedar menghangatkan badan atau membuat badan kita tetap sedikit kering setidaknya sedikit kering ini akan sangat membantu kemudian berikutnya ada kacamata jadi ini juga merupakan perlengkapan yang sangat penting karena dapat melindungi mata kita dari sinar matahari kemudian juga dapat melindungi mata kita dari partikel-partikel kecil yang mungkin saja dapat mencederai mata ketika kita bersepeda seperti debu kemudian kerikil-kerikil kecil dan kacamata juga dapat membuat kita terlihat lebih keren ketika bersepeda untuk pilihannya juga sangat banyak teman-teman mau memakai kacamata khusus bersepeda atau mau memakai kacamata yang lebih casual seperti ini itu tidak masalah yang penting mata kita tetap terlindungi berikutnya ada tanah pengenal kemudian sejumlah uang dan HP jadi selalu bawa tanah pengenal saat goes bisa berupa KTP maupun SIM yang penting ada alamat kita kemudian sejumlah uang ya siapa tahu setelah goes kemudian lapar pengen ngebakso jadi mudah kan kemudian untuk HP selalu bawa juga siapa tahu ketika goes terjadi sesuatu perlu nelpon keluarga perlu ngabarin keluarga jadi lebih mudah juga dapat digunakan sebagai GPS seandainya tidak tahu jalan seandainya kita nyasar kemudian satu lagi kalau misalnya kita goesnya kejauhan terus capek pengen nelpon grab jadi gampang oke teman-teman demikian video sharing pengalaman saya kali ini kalau misalnya menurut teman-teman ada yang kurang ada hal yang lain yang perlu dibawa ketika kita bersepeda teman-teman bisa tulis di kolom komentar oke mungkin demikian dulu video saya kali ini mudah-mudahan bisa membantu bisa dijadikan sebagai referensi dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye